Kita ke informasi pertama, pemirsa kebakaran 3 unit rumah warga yang terletak di Dusun Mawar Pasar 3, Desa Airasok, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Peristiwa ini terjadi pada 9 Februari 2023, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian kebakaran, seluruh korban tidak berada di rumah. Akibatnya seluruh barang-barang isi rumah tidak terselamatkan. Pihak Damkar Kabupaten Labuan Batu Selatan menurunkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan langsung memadamkan api. Sulitnya medan jalan dan jarak yang ditempuh menuju lokasi kebakaran, membuat Damkar terlambat sampai ke lokasi kebakaran. Ismail Fahmi Harahak, hadir Damkar Labuan Batu Selatan, membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Ketiga pemili rumah adalah Sukadi, Hendrik, dan Adi. Ketiganya bekerja sebagai petani. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kami dari Satuan Polisi Pangung Raja, bidang pengadam kebakaran, yang seugianya telah terjadi kebakaran di Dusun 3 Haik Keraso, Kecamatan Torgamba, Bupaten Labuan Batu Selatan. Yang kejadiannya hari Kamis tanggal 9, tepatnya di pukul 16.30 di Dusun Mawar, Pasar 3 Haik Keraso, Kecamatan Labuan Batu Selatan. Akibat peristiwa tersebut, diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Salawat Nubis melaporkan dari Labuan Batu Selatan untuk Evarina.